Dua korban tewas ditemukan tim Sargabungan dalam kondisi terjepit badan bus yang tertimbun tanah longsor. Dua korban yang berjenis kelamin wanita kemudian dibawa ke rumah sakit ada malik medan untuk menjalani proses identifikasi. Tim Sargabungan juga masih mencari seorang korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian sendiri terkendala hujan yang mengguyur lokasi kejadian. Selain mencari korban hilang, tim Sargabungan terus berupaya membersihkan material longsor yang menutup jalan lintas Sumatra di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Selanjutnya kita telah menemukan salah satu penumpang korban berjenis kelamin perempuan dalam badan melindah dunia. Selanjutnya di lokasi yang sama, setelah bantuan dari tim PU telah dievakuasi bus tersebut, kita kembali menemukan penumpang dari bus tersebut dalam jenis kelamin perempuan dalam badan melindah dunia pada pukul 12.25. Selanjutnya saat ini tim tidak berserahat dikarenakan hujan turun, sehingga nanti selanjutnya akan kembali dilakukan pencarian oleh seluruh tim Sargabungan. Bang, informasi orang hilang yang masih didapat di tim Sargabungan sendiri sebanyak berapa orang lagi? Saat ini kami hanya menerima laporan orang hilang itu, satu orang atas nama Tentu Rizki, warga Katamso, Kota Medan. Namun saat ini kita masih terus melakukan pencarian di sekitar lokasi yang kita duga korban berada di sekitar berdasarkan laporan dari saksi. Bahwasannya memang korban yang dinyatakan hilang ini ialah supir dari HIS atau salah satu rombongan dari bus. Hingga kini akses jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Medan dengan Kabupaten Karo hingga Provinsi Aceh masih total terputus. Puluhan mobil masih tertimbun material longsor di lokasi kejadian. Longsor yang terjadi pada Rabu lalu menimpa sejumlah kendaraan yang tengah melintas. Berdasarkan data tim Sar, tujuh orang meninggal dunia dalam musibah ini. Dan puluhan lainnya mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV di Liserdang, Sumatera Utara